Lomba Karya Teknologi Nasional 2016, Informatic York Festival 4, yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, diikuti oleh 8 universitas di Indonesia. Di antaranya Universitas Sriwijaya, Stemik Amikom Yogyakarta, Universitas Jakarta, Puminsus Karyau, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan ini, peserta menampilkan berbagai inovasi baru dan unik di berbagai bidang. Antara lain, AR Education Book, yang merupakan aplikasi pendukung proses belajar-mengajar yang berbasis digital. Dalam hal ini, pembelajarannya dibutuhkan smartphone sebagai pendukung menghidupkan gambar bergerak. Tujuan diciptakan aplikasi tersebut adalah meningkatkan mutu pendidikan serta mengurangi tingkat kebosanan siswa. Selain AR Education Book, ada juga Profitop, yang merupakan inovasi suplemen ekstrak daun kopas sanda, yaitu bahan alami guna pengurangan kematian udang akibat penyakit Vibrius plendidus. Rencana pengembangan inovasi tersebut adalah pengembangan usaha bagi penambang udang. Hasil dari kreativitas mahasiswa ini diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat umum. Lomba Karya Nasional 2016 ini digelar oleh mahasiswa Fakultas Sain dan Teknologi dalam rangka Lomba Tahunan yang berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 24 hingga 25 Oktober 2016. Menurut Al-Failil Dahlil, selaku Ketua Pelaksanaan Lomba Karya Nasional 2016 mengatakan, diadakannya acara tersebut dalam bidang teknologinya, yaitu guna mempermudah kinerja masyarakat di zaman modern. Di setiap event awal, cuman yang loyal lagi di sini berutama kali dia ada di sini. Ini kerombosan untuk ini sebenarnya. Kepuluhan juga, kenapa kita nggak bisa kayak jurusan lain, kayak universitas lain. Mereka bisa buat event nasional, tapi kita nggak. Kita coba dari sekarang ini. Jadi, kalau ukur kita lah, ini berhasil. Kalau berhasil kita tondokan kebuat lagi, dan bisa lebih baik lagi. Itu kan dari kekhawatiran kami, saat ini kan, tidak ada aplikasi standar di Indonesia yang bisa membantu kita pada saat darurat. Seharusnya ada di Indonesia, jadi dijadikan standar, seharusnya ada. Seharusnya seperti di negara lain, ada yang HP setiap masuk ke negara itu, ada aplikasi darurat di negara ini. Dengan diadakannya Lomba Karya Teknologi Nasional ini, diharapkan dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa seluruh universitas di Indonesia. Khususnya dalam bidang sains dan teknologi, serta memberikan hubungan yang baik antar universitas, yang berasal dari berbagai daerah, serta dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dari Pekanbaru, Provinsi Riau, Ahmad Saputra, Abdul Arif, dan Fat Mawati, Kantor Berita Antara Biro Riau, mewartakan.